Dalam kondisi seperti saat ini, BCA berkomitmen membantu nasabah yang kompeten dalam melalui situasi ekonomi yang tidak menentu COVID-19. Hingga saat ini, BCA sedang memproses restrukturisasi kredit kepada nasabah tertentu dalam tiap segmen agar mencapai keberhasilan pembelian. Pada saat bersamaan, BCA melakukan upaya strategis bagi debitur yang terdampak pandemi. Hingga pertengahan 2020, BCA sedang memproses restrukturisasi kredit sekitar Rp65 triliun hingga Rp82 triliun atau setara dengan 10% hingga 14% dari keseluruhan portfolio kredit yang berasal dari sekitar 72 ribu debitur atau 10% dari total debitur seluruh segmen. Upaya ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam mendukung keberlanjutan usaha pelaku bisnis dan perekonomian nasional. BCA melihat ada potensi peningkatan jumlah restrukturisasi kredit beberapa bulan ke depan hingga sekitar 20 hingga 30% dari total kredit yang berasal dari Rp250.000 hingga Rp300.000 debitur. Kepercayaan nasabah dan upaya yang konsisten meningkatkan keunggulan franchise perbankan transaksi BCA menopang pertumbuhan dana kasa yang solid. Pada Maret 2020, dana kasa BCA tumbuh 17,3% secara year-on-year mencapai Rp568,5 triliun dan berkontribusi sebesar 76,7% dari total dana pihak ketiga.